Dikamarkan hujan deras mengguyur Boyolali, Jawa Tengah Dikamarkan hujan deras menggado hari, Yawani Khamis 16 Februari lalu, Supervisor TRC BPBD Boyolali, Rimbaku Suma Prasetya Tinggru, membedarkan kabar tersebut. Ia mengatakan pihaknya masih melakukan asesmen bencana alam yang terjadi di wilayah Boyolali. Setelah dari lokasi longsor di Selok, pihaknya langsung mendatangi sentra budidaya ikan lileh. Dijelaskan olehnya, untuk sementara, puluhan kolam lileh tersebut terendam banjir. Akibat meluapnya, kolam budidaya itu mengakibatkan ikan terlepas hingga hanyut. Atas kejadian tersebut, pemilik budidaya ikan nele pun dipastikan mengalami kerugian yang tak sedikit. Pasalnya, budidaya ikan nele yang menjadi sumber mata pencaharian tersebut baklenyap begitu saja. Terkait berapa total kerugian belum diketahui secara pasti, sementara pihak terkait juga belum memberikan keterangan lebih lanjut. Sampai berita ini diturunkan pada Jumat 17 Februari sekitar pukul 08.00 WIB, belum ada update informasi terkait peristiwa tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Tribun Solo Official. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!